Terima kasih telah menonton Temannya tersebut Beneran, Can Amanda tuh hamil Ujar Maureen Nih, gue sempet videoin dia Waktu dia nunjukin perutnya ke salah satu cowok Gue gak tau ini cowok siapanya dia Lanjutnya lagi Chanti dan Widya meraih handphone Maureen Dan memutar video di perangkat tersebut Tampak Amanda tengah mengelus perutnya Di hadapan Jefferson Eh, iyaloh Dia hamil Ujar Chanti menatap Maureen Lalu kembali menatap layar handphone Iya, perutnya gede gitu Timpal Widya Tapi, Ren Loh yakin, dia hamil anaknya Arka? Tanya Chanti lagi Ya yang waktu itu dia datang ke kampus Mencak-mencak nyariin Arka Ngapain coba? Pasti dia udah hamil waktu itu dan Arka nya ngilang Makanya dia nyariin Orang tadi aja balik dari premiere Gue liat dia di parkir timur sama Arka, sama Rio Udah pasti itu anaknya Arka Wah, Arka Tokcer juga bisa buntingin anak orang Seloro Widya diikuti tawa Chanti Kok lo berdua malah bahagia sih? Maureen kesal Chanti menyikut Widya Mereka pun memasang wajah serius kembali Karena takut ketahuan jika kini mereka sudah tidak menganggap Maureen bagian dari mereka lagi Dan suka membicarakannya di belakang Maksud kita, parah sih kalau emang anaknya Arka Lo aja gak dihamil-hamilin Eh ngehamilin cewek lain yang lebih cantik Seloro Widya Chanti kembali menyikut temannya itu Mulut Widya kadang memang sulit dikondisikan Eh, maksud gue Malah ngehamilin cewek lain Ujar Widya lagi Emang Amanda itu siapa sih? Maksud gue kerjaannya apa? Tanya Chanti pada Maureen Gue gak tau Tapi tadi dia diperkenalkan sebagai sponsor atau investor baru gitu di PH tempat Arka dan Robert Shooting Ah Chanti dan Widya saling menatap Ada kode jahat di dalam tatapan tersebut Dalam hati mereka menertawai Maureen Namanya Amanda Marselia Luise Ujar Maureen penuh dendam Coba gue googling Ujar Widya Ngapain lo googling, emang dia artis? Seloro Maureen dengan senyum sinis Ye, siapa tau aja ada Gak mungkin Maureen makin tersenyum mengejek Namun Widya dan Chanti kini tampak shock mengatap layar handphone Pasalnya, banyak sekali artikel yang membahas Amanda sebagai seorang perempuan sukses Meraih berbagai penghargaan dan pernah masuk di beberapa majalah bisnis Tentang orang yang sukses sebelum usia 30 Di laman lainnya juga dibahas mengenai biodata wanita cantik tersebut Kenapa sih pada diem gitu? Tanya Maureen heran Masih dengan wajah shock, Chanti menyerahkan handphone Widya pada Maureen Maureen pun terkejut melihat laman pencarian Widya yang penuh dengan Amanda Amanda Marcelia Luise, usia 31 tahun Seorang pebisnis sukses Maureen lanjut membaca namun kemudian hatinya terbakar Arrk Jangan ren, hp gue ren Widya dan Chanti menahan Maureen yang hendak membanting handphone Widya Masih kredit, anjay Nih lo banting hp lo aja nih Widya segera menukar handphonenya dengan handphone Maureen sendiri Maureen pun terlihat sangat kesal Ia meletakkan handphonenya Lalu pergi ke arah kamar mandi kos-kosan yang ada di luar Hihi, mana-mana lihat lagi Chanti dan Widya kembali membuka laman pencarian Mereka senang dan excited melihat Amanda Terang aja dihamilin sama si Arka, ceweknya cakep begini 31 tahun kayak seumuran kita, anjir Mana kaya lagi Arka mah enak, tinggal buka celana doang Daripada sama si Ono, udah miskin berlagu lagi Sok ke cakepan, selingkuh sana sini Hihihi Mereka berdua cekikikan Arka Amanda yang sudah terbaring di tempat tidur Berbicara pada Arka yang tengah menutup gorden kamar Hem Jawab Arka dengan nada lembut namun renyah Kamu gak mau lanjutin yang tadi Yang mana Yang tadi, waktu sebelum kita ke kota tua Ya yang mana Tanya Arka lagi Yang itu To the point aja, Amanda Aku pengen Rengek Amanda Astaga Amanda, baru kemarin Arka duduk di sisi Amanda sambil bersandar pada bantal Jadi gak mau nih Aku capek Amanda Kamu tidur gih Arka mengelus-elus perut hamil istrinya itu Kak, kebawa lagi dong Amanda Arka memberi pukulan kecil pada bibir istrinya itu Kebiasaan ya mulutnya, bocor banget Gak malu kamu, didengar anak kita tuh Ujar Arka Emang dia denger? Tanya Amanda Ya dengerlah, orang dia punya kuping Masa? Kan baru lima bulan, belum jadi kali kupingnya Bikinin dong, Kak Amanda masih usaha merayu suaminya Amanda, aku tuh capek banget Sumpah Tadi di mobil mau Itu kan sebelum kita jalan-jalan Tenaga aku masih banyak Sekarang aku capek Emang kamu mau? Sebentar doang terus kelar Yang ada kamu yang pusing Kamu juga nanti yang ngomel-ngomel Uring-uringan Hehehe, yaudah deh gak jadi Entar dua atau tiga hari lagi aja Biar banyak Arka tertawa lagi Ada gitu ya, istri yang gak tau malu kayak kamu Orang kayak jaim dikit depan suami Ada, aku orangnya Ujar Amanda lalu membelakangi Arka Sementara Arka hanya tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Tante, tante Ujarnya kemudian Biar tante yang penting enak Ujar Amanda tak mau kalah Arka pun tertawa lalu memejamkan mata Malam itu di rumahnya Rani tengah membolak-balik file yang diberikan Amanda Ia disuruh membuat laporan penjualan serta pengeluaran bulan ini Namun tiba-tiba Rani menemukan sesuatu yang membuatnya kini terdiam Ia menatap file tersebut lalu membuang pandangan jauh ke depan Seperti memikirkan sesuatu Sementara di sebuah apartemen di Jakarta Seorang laki-laki tampan yang baru saja mendapatkan kunci tempat tersebut Tampak masuk dan membereskan barang-barangnya Tak lama kemudian sebuah panggilan pun ia terima Ansel Nino, ada kabar buruk Kabar buruk apa? Tanya Nino bingung Daddy mau menjodohkan aku dengan anak teman mereka Hahaha, itu bukan berita buruk Berita suka cita namanya Cantik gak? Tanya Nino Gak tau, Daddy gak kasih liat fotonya Tapi kata Daddy, itu cewek orang Asia Kamu kan tau aku sukanya bule Bule lebih asik, open mindet Gak mesti menikah dulu kalau mau senang-senang Ya, dicoba aja dulu Siapa tau kesengsem Ujar Nino lagi Hahaha, aku ingat bahasa itu Waktu aku pernah tinggal di Jawa Kesengsem itu makanan kan? Nino agak berpikir Itu garang asem, sel Iya, aku rindu makanan itu Oh iya, kamu sudah ketemu dengan perempuan dari masa lalu kamu itu? Nino tersenyum Baru juga nyampe, belum sempet nyari Oh iya, disana malam ya Tanya Ansel Iya, udah lumayan larut Nanti, paling bentar lagi aku kesana Kangen sate ayam, nasi goreng Iya, nanti kalau aku sudah ketemu dengan apa aku cari Aku akan kenalkan ke kamu dan Daddy Nanti kami datang kalau lamaran Doakan ya, bro Pasti Arka tiba di kampusnya pagi itu Usai memarkir mobil, ia mengambil tas lalu keluar dan berjalan menuju kelas Tak lama Rio pun menghampiri Bro, kok gue wang gak dibalas? Tanya Rio pada Arka Kapan lo wah, kagak ada notifikasi Masa sih? Serius? Arka merogos aku dan mencari dimana handphonenya Namun ia tak menemukan benda itu disana Arka lantas membuka tas, namun handphonenya pun tidak ada Karena belum jauh dari mobil, Arka berbalik lalu mengecek ke dalam mobil dan ternyata memang tidak ada Tinggal nih pasti Ujarnya kemudian Lo gak dari mana-mana kan? Tanya Rio Kagak, dari rumah langsung kesini gue Yaudah, aman berarti Tinggal di rumah Ya, kalau gak dibanting lagi ntar sama Amanda Oh iya, lo ganti handphonenya? Tanya Rio Iya, kan pernah dibanting Gara-gara telpon dari Maurin Ujar Arka sambil sedikit tertawa Yang sebelum dia masuk rumah sakit itu kan? Tanya Rio lagi Iya Lagian lo masih-masih aja nyimpen kontaknya si Maurin Mereka kini berjalan menuju lobi depan gedung kampus Kan kontak doang, Bambang Apa salahnya? Heleh, lo kan awal-awal nikah sama Amanda juga masih bucin sama Maurin Kata siapa? Arka Arka Kayak gue temenan sama lo sehari dua hari aja Gue temenan sama lo udah lumutan Paham gue, lo itu siapa? Walaupun lo bilang gak gue mah nyantai aja Ujung-ujungnya galau gak karuan Arka hanya tertawa kecil Lalu mempercepat langkahnya Sementara di rumah Amanda tengah sibuk mengerjakan sesuatu di laptopnya Ketika sebuah notifikasi pesan masuk ke handphone milik Arka Yang tertinggal di meja makan Arka, nanti ibu minta tolong belikan beberapa bahan tambahan Buat acara syukuran kesembuhan papa kamu nanti malam Amanda memperhatikan pesan itu Kemudian membalas Kebetulan ia hafal kode untuk membuka handphone tersebut Saat Arka tengah membuatnya Tanpa sengaja ia melihat Ibu lis aja Apa-apa yang mau dibeli Ujarnya Tak lama kemudian Ibu Arka kembali membalas dengan daftar permintaan yang harus dibeli Siang itu Siang itu seusai perkuliahan Arka berpamitan pada Rio Ri, gue balik yak Lo gak mau ikut jalan sama Doni Ini gue lagi nungguin Doni loh Ujar Rio Emah gue ngadain acara syukuran ntar malam Syukuran apaan? Kehamilan Amanda Hahaha, anjir Syukuran kesembuhan bapak gue Jawab Arka Papa udah sembuh sekarang? Tanya Rio antusias Ya lumayan lah Banyak kemajuannya Syukur deh Ikut seneng gue bro Lo dateng aja ntar malam Ajak Doni sekalian Gue usahain ya Ujar Rio Arka pun mengangguk Mereka lalu berpisah di pelataran parkir Arka kini menuju ke arah rumah orang tuanya Sesampainya di sana Arka sengaja memarkir mobil Amanda Tanda agak jauh Seperti yang ia lakukan sebelum-sebelumnya Jika ia mengunjungi rumah orang tuanya tersebut Ia tak ingin mobil mahal itu mengundang tanda tanya ibu dan ayahnya Apalagi Rianti Pasalnya Arka akan bingung menjawab perihal mobil siapa itu Arka menoleh ke sana kemari karena takut jika ada tetangganya yang lewat Ketika sudah memastikan tempat tersebut sepi Arka keluar dari dalam mobilnya dan cepat-cepat menjauh Arka melangkah dengan tempo sedang Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah pemandangan Liana Arka melihat ke arah sebuah mobil pikap yang baru saja tiba di dekat rumahnya Dari dalam mobil tersebut keluar Liana yang merupakan orang kepercayaan Amanda Arka, bantuin dong Ujar Liana Ini apaan? Tanya Arka memperhatikan bahan-bahan seperti sembako dan lain-lain Bu Amanda yang nyuruh Katanya ibu kamu tadi kirim chat ke handphone kamu yang tinggal Ibu kamu minta dibeliin beberapa bahan Karena bingung ukurannya berapa, jumlahnya berapa Dan lagi bu Amanda udah harus ke kantor Makanya dia nyuruh beli aja sebanyak ini Arka memperhatikan mobil pikap yang penuh bahan makanan tersebut Tak lama kemudian, ibunya, Rianti dan beberapa tetangga yang membantu pun keluar rumah Ya ampun, Arka Ibunya berlarian menghampiri Arka Arka langsung mencium tangan sang ibu dan memeluknya barang sejenak Liana pun turut mencium tangan orang tua itu Ini Ibunya memperhatikan Liana Ini Liana, Bu Dan ini semua pesanan ibu Ujar Arka kemudian Ibunya terperangah menatap semua itu Sebanyak ini nak Tanyanya pada Arka dan juga Liana Abisnya bingung, Bu Ya udah dibeli aja semuanya Ya ampun, nak Liana Makasih banyak loh Pasti kamu habis uang banyak beli ini semua Aaaa Liana menatap Arka, keduanya kini tampak bingung karena ibunya telah salah paham Ia mengira jika semua ini Liana yang membelikan Namun mereka juga tak mungkin mengatakan jika ini semua pemberian dari Amanda Bisa jadi ibunya bertanya siapa itu Amanda dan ceritanya akan jadi lebih panjang lagi Sementara Arka juga tak bisa mengatakan jika semua ini dibeli menggunakan uangnya Otomatis Liana akan malu dihadapan tetangga Arka Karena ibu Arka sudah terlanjur memuji Liana dihadapan mereka Eh, kita angkat aja ke dalam, Bu Ujar Arka kemudian Para tetangga pun mulai membantu menurunkan bahan-bahan itu dan membawanya ke dalam Kak, ini handphone kamu Ujar Liana memberikan handphone Arka Amanda memang sekalian menyuruh Liana membawa perangkat tersebut Takut kalau Arka perlu dengan handphonenya Arka pun lalu menelpon Amanda ketika semua barang telah dibawa masuk dan pikap yang tadi membawa sudah pergi Ia menelpon jauh di depan rumah agar tak kedengaran ibunya Amanda Arka gimana, udah sampai belum Liana ke rumah ibu kamu? Udah, udah Barangnya udah diturunin juga Kamu banyak banget belinya, udah kayak buat hajatan pernikahan tau gak? Amanda tertawa Abisnya bingung Mau banyak nanya ke ibu kamu diwa, akunya keburu mau pergi Aku suruh aja Liana beli semuanya Tapi ibu kamu seneng gak? Iya, dia seneng banget Makasih ya Iya sama-sama Semuanya berapa, men? Tanya Arka Kenapa, kamu mau ganti emangnya? Seloro, Amanda Ya, aku gak enak Kan ibu mintanya ke aku Aku juga kan punya uang, walaupun uangnya kebanyakan dari kamu juga Amanda tertawa Udah lah gak usah, kayak kapan aja kamu Arka menarik nafas, jujur ia masih tak enak hati menerima kebaikan wanita itu Wanita yang awalnya hendak ia manfaatkan, namun justru malah begitu baik padanya Kamu udah makan? Tanyanya kemudian Udah, baru aja Dia gimana? Dia gimana? Wanita lo dua kali Oh iya, tapi kamu gak apa-apa kan? Enggak sih, sekarang udah baik-baik aja Tadi aja makan nambah sampai dua kali Jawab Amanda Lagi-lagi Arka tertawa, ia lega mendengar wanita itu baik-baik saja Yaudah, baik-baik ya Jangan terlalu capek Kalau ada apa-apa kabari aku Iya, kamu juga disana bantuin ibu kamu Jangan main game online Iya, gak kok Aku ke dalam dulu ya Oke, aku juga mau lanjut kerja lagi Bye Arka Bye Arka menutup sambungan telpon, lalu kembali ke dalam Ia tak tahu jika dari jarak yang cukup dekat Maureen telah mendengar semua pembicaraannya tadi di telpon